Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bertemu lagi dengan saya Mila Formosa jadi rencana hari ini saya akan jalan-jalan sore ke Taman National Taipei University guys oke, dan untuk menuju ke sana saya harus naik kereta bawah tanah atau J ini kira-kira 15 menit guys, oke dan sekarang saya sudah berada di stasiun ya, oke dan kereta sudah datang oke, sekarang saya sudah sampai ya, saya sudah sampai di kampus di Taipei University ini sebetulnya itu kampus ya guys, jadi kalau hari-hari biasa itu dibuat kuliah ya, nah ini kampusnya gede banget ya ini termasuk kampus ternama di Taiwan ya guys, jadi National Taipei University yang ini terletak di Shanghai ya, jadi kalau misalnya di Taipei Main Station itu kita harus naik kereta ini kira-kira 15 menit ya ini besar banget dan itu ada banyak kampus ya, gak cuma satu kalau ini itu College of Law ya, kalau ini College of Law jadi ada sebelahnya lagi, mungkin ada jurusan yang lain lagi ya, jadi kalau misalkan hari Senin sampai hari Jumat itu biasanya ditutup untuk, jadi ini khusus untuk kuliah ya, cuma kalau hari Sabtu dan Minggu berhubung kuliah gak masuk jadi ini dibuka untuk umum ya, jadi kalau misalkan kita mau main kesana itu dipersilahkan ya, dan tidak dihubungi area sebesar pun dan tamannya cukup luas banget jadi untuk di depan, untuk depan gitu ya, ya ini apa namanya, gerbang masuk gitu dan kalau untuk di sebelahnya lagi, ini College of Business ya, jadi ini banyak sekali ya jadi banyak sekali jurusan disini ya mungkin ada yang economics atau apa, aku kurang tahu ya, karena aku gak pernah kuliah ini kalau misalkan biasanya itu ya, banyak orang-orang yang bawa semacam kayak piknik tipis-tipis gitu guys ya, jadi mereka kadang bawa tenaga kesini ya, karena ini emang tempatnya luas banget ya, ini luas banget nah, kalau ini gedung library ya, pustakaan ini gedung perusahaan, gedungnya cukup besar ya, bukan tinggi nah, ini apa namanya, ini gedung itu terkenal banget guys dan ini ciri khas dari Taipei, dari National Taipei University itu kan ada gedungnya di tadi nah, ini taman itu di belakang kampus ya, jadi kalau di depan itu di kampus ya, terus kalau di belakang itu taman dan biasanya kita itu, ya namanya di belakang ya, karena emang belakangnya itu taman ya, dan tamannya itu luas banget dan ini biasanya, ya itu tadi saya bilang sering dibuat apa namanya, semacam kayak piknik ya, mereka itu bawa tindak-tindak kecil gitu ya, kadang ada juga yang apa ya pokoknya banyak, biasanya itu ada acara-acara tertentu ya di taman ini jadi luas banget guys ini panas banget karena sekarang kira-kira jam 2 atau setengah 2 ya panas banget, sekarang masih musim panas ya tapi hari ini gak ada orang ya, karena hari Sabtu ya, kalau biasanya hari Minggu itu cukup rame nah, itu ada danau ya guys, di belakang gedung itu ada danau danau itu ada ikannya guys, ya di dalam danau ini ada ikannya dan kita bisa ngasih makan ikan disini yaitu dengan cara kan disebelah danau itu ada mesin ya ini kita tinggal masukin koin aja 10 antithous dan nanti akan keluar pakan ikan guys dan kita gak boleh ngasih makan gak boleh ngasih makan ikan sembarangan ya, harus pakannya itu harus pakannya tersedia disitu gak boleh bawa sendiri dari rumah ya, karena takutnya kan gak aman gitu terus disini juga banyak sekali burung-burung merpati ya guys kalau di tempat saya sih namanya burung darah gak tau kalau di tempat kalian burung apa ya nah disini juga ada apa namanya kita juga bisa ngasih makan burung darah itu yaitu sama ada juga tempat buat beli makanan ya guys, semacamnya jagung atau apa aku kurang tahu ini sejuk banget guys, tamannya itu sejuk banget ijo ya, ijo royo royo gitu ini rumputnya itu kan ijo banget dan sejuk banget sebetulnya kalau kita bawa di danau gitu dan biasanya itu di danau itu ada angsa guys atau bebek ya, bebek atau angsa gitu biasanya banyak, gak tahu hari ini kayaknya saya gak lihat biasanya itu ada bebek sama angsa gitu disitu hari ini saya gak lihat sama sekali dan biasanya kalau sore ya kira-kira jam 5 ke atas itu banyak sekali orang yang jalan sore ya biasanya itu ya kira-kira jam 5 ke atas lah biasanya itu rame-rame banan sore disini atau pagi juga biasanya rame tapi khusus untuk sabtu dan minggu ya guys kalau hari-hari biasa itu tamannya ditutup ya karena emang ini taman kan berada di kampus ya jadi lokasinya itu di dalam kampus dan kalau misalkan hari-hari biasa atau semuanya sampai jumat itu memang ditutup buat umum ya khusus untuk sabtu dan minggu aja ini dibuka minggu untuk umum dan ini kita bisa masuk ini tanpa ditungut tanpa ditungut tanpa ditungut tanpa ditungut selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan kita bisa lihat ya guys itu gedungnya itu berada depan ya gedungnya tadi itu jadi posisi taman itu di belakang kampus ya guys di belakang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati